Alhamdulillah 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 Muhammad Ibn Abdul Hadi Asindi Rahimahullah Al-Rahimun Humul ladhi Walaupun yang lebih bagus kan Humul ladhina Tapi ini dari sananya begitu Karena ini jama' ya Humul ladhina fiqulubihim syafaqatun ala khalkillah Mereka adalah orang-orang yang Di dalam Jantung-jantung mereka Ada belas kasihan kepada Makhluk Allah Waqat yakun Syaksu rahiman min wajah Terkadang seseorang itu Penyayang dari satu sisi Syadi dan min wajah Namun dia keras dari sisi Yang lain Wal hukum lil ghalib Hukum itu didasarkan pada yang Dominan Walaysa min syartir rahim Allah yakunafihi syiddah Dan tidak termasuk dari syarat Seseorang dikatakan penyayang Yaitu dia tidak memiliki Kekerasan Kaifah Wa qaduqala ta'ala fi sahabah Bagaimana Sementara Allah ta'ala telah Berfirman tentang para sahabat Mereka itu keras kepada orang-orang kafir Dan mereka Menyayangi diantara mereka Mereka Ruhama Yaitu Para penyayang Penyayang untuk Kaum mu'mini Tapi keras Untuk orang-orang kafir Farahmatul khalki Muqayyadatun Bit tiba'il kitabi Was sunnah Maka Merahmati makhluk Itu diikat Dengan Mengikuti Al-Quran dan As-sunnah Walaysa minar rohmah Allah Bukan termasuk dari Rahmat Yaitu Engkau tidak menegakkan Hukum-hukum Allah Wala Nggak tahu ini Tadi Tak Sekarang Sekarang Bapaknya Iyak Wala yujahid Demikian pula Seseorang tidak berjihad Kazaqil Demikianlah yang dikatakan Bukan dengan alasan Menyayangi Kemudian Tidak mau berjihad Jihad banyak jenisnya Selesai dari Hasiyatu Sindi Ala Musnadi Ahmad Suma ta'ala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yarhamkum Mangfis Sama Jawab Hul'amar Majizum Yarhamkum Hadal hadis Wa amsaluh Hadis ini Dan yang semisah Dengannya Yadullu Ala Anna Rahmah Bilghair Menunjukkan Bahasanya Merahmati Pihak yang lain Sababun Lihusul Rahmah Ini Mestinya Takmar putoh Menjadi sebab Dihasilkannya Rahmat Min Arhamir Rahimin Dari Zat yang Maha Penyayang Wa anusamata Radiyallahu An Kau Kana Kana Benun Libak Dibanatin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kau Di Dahulu Ada Salah seorang Anak Dari Sebagian Putri Anak Dari Sebagian Putri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mengalami Sakaratul Maut Kemudian Putri Nabi Tadi Mengirimkan Utusan Kepada Nabi Agar Nabi Mendatanginya Maka Nabi Mengirimkan Utusan Mungkin Sedang sibuk Ada urusan Yang Mendesa Atau Nabi Tidak Datang Nabi Mengirimkan Pesan Sesungguhnya Hanya Milik Allah Sesuatu Yang Dia Ambil Dan Hanya Milik Dia Apa Yang Dia Berikan Dan Setiap Makhluk Itu Akan Berjalan Sampai Ke Batas Waktu Yang Telah Ditentukan Maka Hendaknya Engkau Bersabar Dan Hendaknya Engkau Mengharapkan Pahala Atas Musibah Itu Kemudian Putri Nabi Ini Mengirimkan Utusan Lagi Ke Nabi Dia Bersumpah Agar Nabi Datang Kepadanya Maka Rasulullah Bangkit Saya Kata Usama bin Zaid Saya Bangkit Bersama Nabi Semuanya Ansar Kecuali Usama bin Zaid Si beliau Sudah ikut Hijrah Boleh dikatakan Ansari juga Akhirnya Falam Madakalna Tadkala Kami sudah Masuk Masuk Ke rumah Putri Nabi Tadi Nawalu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Sobi Mereka Menyerahkan Bayi Itu Kepada Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Nafsuhu Takol Kol Walam Ini Kalau Nafs Itu Jiwanya Atau Kalau Nafas 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 Hasid Tuhu Khol Saya Yaitu Kata Rawi Saya Menyangka Beliau Berkata Yaitu Usama Berkata Ka Anaha Shanna Seakan Akan Dia Ini Adalah Shanna Yaitu Semacam Kantong Air Faba Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menangis Fakallah Saat Ibnu Ubadah Kemudian Saat Ibnu Ubadah Radiyallahu Anhum Menanyakan Atta Beki Apakah Anda Menangis Fakal Innama Yarhamullahu Min Ibadih Ruhama Nafi Menjawab Hanyalah Allah Merahmati Dari Para Hambanya Orang-orang Yang Penyayam Akhrajahul Bukhari Wa Muslim Liwayat Bukhari Dan Muslim Faman Yarhamul Makhlukat Yarhamuhul Khalid Ar-Rahmanul Rahim Maka Orang Yang Menyayangi Para Makhluk Dia Akan Disayangi Oleh Si Pencipta Zat Yang Maha Pencipta Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dan Balasan Itu Sesuai Dengan Jenis Amal Sebagaimana Anda Berbuat Demikianlah Anda Akan Diperlakukan Tudan Faman Yarham Yurham Maka Orang Yang Merahmati Dia Akan Dirahmati Ta'ala Syekhul Islam Rahimah Allah Assawabu Wal Itab Yakunani Min Jinsil Amal Pahala Dan Hukuman Itu Jadinya Adalah Sesuai Dengan Jenis Amalannya Fi Qadarillahi Wafi Syarih Di dalam Takdir Allah Dan Di dalam Syariatnya Dalam Takdir Mungkin Ada Anak Yang Dulu Sering Menyiksa Orang Tuanya Seperti Dulu Anda Baca Dalam Kisah Nyata Arap Itu Ada Anak Yang Sering Menyiksa Orang Tuanya Ternyata Setelah Dia Tua Dia Dibalas Oleh Allah Dengan Anak Menyiksa Dia Ada Seorang Bapak Bapak Tua Yang Diseret Anak Keluar Keluar Sampai Di Bawah Pohon Si Bapak Ini Bertanya Wah Enak Apa Yang Mau Kamu Perbuat Dia Bilang Saya Mau Bunuh Bapak Anak Hatinya Mati Mungkin Si Bapak Mengatakan Bapak Akan Cerita Dulu Bapak Masih Muda Bapak Yang Membunuh Kakekmu Jadi Balasan Sering Jenis Amalan Cuma Terus Bapak Bapak Membunuh Kakekmu Di Pintu Rumah Itu Kenapa Engkau Bawa Saya Sampai Keluar Anaknya Bilang Ini Bonus Pak Hatinya Mati Cerita Banyak Di Buku Itu Anak Baca Kisah Kisah Nyata Arab Nah Ini Contoh Dalam Masalah Takdir Dalam Masalah Syariat Ma'ruf Tangan Yang Berbuat Yang Mencuri Maka Tangan Itu Pula Yang Dipotong Kalau Mencapai Rubuk Dinar Tentunya Seperempat Dinar Kalau Ada Pertanyaan Orang Yang Berzina Kenapa Bukan Itunya Yang Dipotong Nah Ini Kata Para Ulama Ada Hikmah Yang Lain Kita Tahu Manusia Diciptakan Untuk Tanah Sul Memang Apa Memakmurkan Bumi Agar Terus Agar Apa Tanah Sul Itu Artinya Apa Ya Terus Melanjutkan Keturunan Maka Kalau Dia Itunya Dipotong Maka Ini Menyelisihi Hikmah Tadi Maka Allah Menggunakan Hikmah Yang Lain Dan Dia Maha Penuh Hikmah Yaitu Dicambuk Seratus Kali Untuk Orang Yang Belum Layak Dibunuh Sebagaimana Perzinaan Itu Dia Rasakan Kenikmatannya Di Seluruh Badannya Maka Dia Dihukum Dengan Dicambuk Seluruh Badan Akan Merasakan Sakit Ini Balasan Sesuai Dengan Jenis Amalan Ini Contoh Di Dalam Masalah Syariat Maka Sesungguhnya Ini Termasuk Dari Keadilan Yang Dengan Itu Langit Dan Bumi Itu Tegak Tadkala Bumi Nanti Penuh Dengan Kerusakan Setelah Kau Mumin Semuanya Meninggal Dunia Tinggal Orang Kafir Dengan Seluruh Kejahatannya Maka Datanglah Hari Kiamat Kama Kallallahu Ta'ala Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Apabila Kalian Menampakkan Kebaikan Atau Kalian Merahasiakannya Ataupun Kalian Memaafkan Suatu Keburukan Maka Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Kuasa Dia Memaafkan Orang Yang Layak Dimaafkan Tapi Dia Dia Juga Mampu Untuk Menimpakan Hukuman Ini Bagian Dari Keadilan Dan Juga Bagian Dari Rohmat Barang 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 Siapa Mau Mengampuni Mengampuni Para Makhluk Maka Dia Juga Diampuni Tentunya Sesuai Kadarnya Pemerintah Tidak Boleh Mengampuni Pelaku Jinah Kalau Hukum Sudah Sampai Kalau Laporan Sudah Sampai Ke Dia Secara Umum Demikian Wakalan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man La Yarham La Yurham Barang Siapa Tidak Menyayangi Dia Tidak Disayangi Taib Hadis Jarir Muttafakun Alayhi Wakal Innallaha Witer Yuhib Witer Sesungguhnya Allah Itu Ganjil Dia Mencintai Sesuatu Yang Ganjil Ini Riwayat Bukhari Muslim Dari Abi Hurairah Intinya Apa Yaitu Balasan Sesuai Dengan Jenis Amalan Ada Sisi Tanasuk Ada Sisi Kesesuaian Karena Kita Misalkan Misalkan Keumuman Kau Muslimin Suka Sholat Witir Maka Kau Muslimin Akan Dicintai Allah Karena Allah Suka Pada Witir Sesungguhnya Allah Itu Indah Dan Dia Menyukai Keindahan Riwayat Muslim Dari Ibni Mas'ud Radiyallahu'an Sesungguhnya Allah Itu Baik Dia Tidak Menerima Kecuali Yang Baik Jadi Ada Sisi Kesesuaian Kalau Amalannya Itu Baik Akan Diterima Kalau Tidak Baik Akan Ditolak Karena Allah Memang Maha Baik Menyukai Yang Baik Baik Selesai Dari Majemul Fatawa Maka Dari Itu Balasan Semisal Dengan Amalan Semisal Dalam Artian Bentuknya Atau Polanya Walaupun Tentunya Kualitas Dan Kuantitas Lain Kita Sedekah Satu Biji Kurma Balasan Dari Allah Bukan Hanya Satu Biji Kurma Tapi Lebih Jenisnya Sama Akan Tetapi Kadar Dan Kualitas Lain Allah Mahathir Mawan Min Jinsih Dari Jenisnya Fil Khairi Wasyar Di Dalam Masalah Kebaikan Dan Keburukan Ada Kesetimbangan Faman Satara Musliman Satara Allah Barang Siapa Menutupi Aib Seorang Muslim Allah Akan Menutupi Aib Dia Balasan Sesuai Amalan Barang Barang Siapa Memberikan Kemudahan Untuk Orang Yang Susah Membayar Hutang Muqsir Ini Orang Yang Susah Membayar Hutang Dimudahkan Dengan Cara Dimaafkan Semua Atau Sebagiannya Atau Diberi Penundaan Lagi Maka Allah Akan Memberikan Kemudahan Untuknya Di Dunia Dan Di Akhirat Bukan Hanya Di Dunia Tapi Juga Di Akhirat Balasan Dari Allah Lebih Baik Barang Siapa Memberikan Kelonggaran Dari Seorang Mu'min Melonggarkan Dari Seorang Mu'min Suatu Kesulitan Dari Kesulitan Kesulitan Di Dunia Kurbah Ini Kesulitan Yang Besar Nafasallahu Anhu Kurbatan Min Kurabi Yawmil Qiyamah Allah Akan Menghilangkan Darinya Suatu Kesulitan Dari Kesulitan Kesulitan Besar Pada Hari Kiyamat Barang Siapa Membebaskan Orang Yang Menyesal Nadim Itu Orang Yang Menyesal Di Dalam Transaksi Beli Motor Terus Sepertinya Tak Jadilah Saya Tadi Ragu Ragu Tidak Jadi Boleh Tidak Misalkan Kalau Sudah Terlanjur Keluar Dari Delernya Misalkan Kalau Dia Belum Keluar Masih Boleh Dibatalkan Langsung Sudah Terlanjur Keluar Ini Nadim Maka Haknya Itu Di Tangan Penjual Kalau Penjual Bilang Tak Boleh Dibatalkan Ya Tidak Boleh Kalau Penjualnya Memaafkan Dia Diberi Keutamaan Oleh Allah Akala Yaitu Membebaskan Barang Siapa Membebaskan Orang Yang Menyesal Tadi Menyesali Transaksi Tadi Allah Akan Membebaskan Ketergelinciran Dia Pada Hari Kiamat Kita Terkadang Tergelincir Kan Waktu Membeli Sesuatu Sudah Beli Begitu Sampai Di rumah Ternyata Salah Misalkan Menilai Atau Salah Memperhatikan Salah Memeriksa Atau Apa Tapi Sudah Terlanjur Beli Atau Terkadang Apa Kita Percaya Penjuanya Baik Kita Asal Beli Atau Kita Sudah Makan Banyak Kemudian Kita Minta Tanya Ini Bayarannya Berapa Tahu Bayarannya Mahal Sekali Sudah Terlanjur Makan Lagi Kita Tergelincir Terkadang Di Malioboro Dulu Pernah Mengalami Gitu Atau Di Tempat Tempat Di Negara Lain Juga Gitu Kita Menyangka Oh Ini Makcik Ini Baik Kita Tanya Berapa Saya Beli Ini 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 Tanya Harga Berapa Tahu Harganya Melangit Tapi Malu Juga Untuk Marah Marah Tidak Pandai Harga Ya Sudah Ini Tergelincir Barang Siapa Mencari Mengejar Kekurangan Saudaranya Allah Akan Mencari Kekurangan Dia Barang Siapa Menimpakan Bahaya Kepada Seorang Muslim Allah Akan Menimpakan Bahaya Pada Dia Terutama Hubungan Tetangga Mungkin Masalah Sampah Mungkin Masalah Asap Atau Apa Atau Terkadang Apa Air Yang Tergenang Dan Sebagainya Maka Harus Saling Berhati Hati Masalah Sesama Tetangga Waman Syabto Syabto Allahu Alayh Barang Siapa Memberikan Kesulitan Yaitu Suka Menyulitkan Orang Maka Allah Akan Menyulitkan Dirinya Barang Siapa Menelantarkan Seorang Muslim Di Suatu Tempat Yang Disitu Dia Suka Untuk Ditolong Khaazal Khaazal Lahu Fimaudi In Yuhid Nusrat Tahu Fih Allah Akan Menelantarkan Dia Di Tempat Yang Disitu Dia Suka Untuk Ditolong Khaazal Itu Adalah Tarkun Nusra Fi Waktil Hajah Kata Imam Nawawi Tidak Menolong Tadkala Diperlukan Yang Tidak Mau Menolong Dia Tidak Ditolong Padahal Dia Mampu Dan Tidak Ada Udur Misalkan Waman Samaha Samaha Allah Barang Siapa Memberikan Kelapangan Allah Akan Memberikan Kelapangan Untuk Dia Ar-Rahimun Yarhamuhum Ar-Rahman Para Penyayang Akan Disayang Oleh Ar-Rahman Wa Innama Yarhamullahu Min Ibadih Ar-Rahman Allah Hanyalah Merahmati Dari Para Hambanya Yang Penyayang Waman Angfaqa Ungfiqa Alayh Barang Siapa Memberikan Infaq Maka Dia Akan Diberi Infaq Waman Au'a U'iya Alayh Barang Siapa Menakar Nakari Itu apa Kalau Mau Masak Atau Mau Memberikan Sesuatu Pada Orang Tapi Terlalu Dipikir Pikir Ini Seribu Terlalu Banyak Untuk Dia Istilahnya Terlalu Dipikir Pikir Maka Allah Juga Akan Bersikap Yang Sama Terhadap Dia Terlalu Dikira Kira Istilahnya Bukan Berarti Tidak Boleh Menghitung Boleh Menghitung Tetapi Jangan Dibangun Diatas Buruk Sangka Pada Rezekinya Allah Atau Dibangun Diatas Sifat Pelit Barang Siapa Memaafkan Dari Hak Dia Allah Akan Memaafkan Untuknya Dari Hak Allah Barang Siapa Memaafkan Sama Maksudnya Adalah Ketika Melihat Aib Atau Kejahatan Temannya Kejahatan Yang Sifatnya Pribadi Lewati Ajalah Saya Tidak Tidak Perlu Ini Dibesar Besarkan Maka Allah Juga Akan Bersikap Seperti Itu Pada Dia Memaafkan Dia Barang Siapa Mencari Kekurangan Allah Akan Mencari Kekurangan Dia Meneliti Sampai Sedalam Dalamnya Sampai Tanya Ke istrinya Ini Beras Tinggal Berapa Bang Tinggal Sedikit Kok Bisa Kamu Tiap Hari Masak Berapa Itu Diteliti Sampai Sedalam Dalamnya Itu Tidak Perlu Yang Seperti Itu Tapi Cukup Diberikan Apa Yang Dimudahkan Boleh jadi Istri Ingin Sedekah Ke Tetangga Tidak Apa Walaupun Masih ada Sisa Beras Nanti Bulan Depan Kita Kasih Lagi Misalkan Tidak Perlu Diteliti Terlalu Dalam Sampai Dilihat Di Tasnya Istrinya Lihat Resit Resit Lihat Apa Aja Itu Kamu Belanja Apa Aja Di Sopi Itu Tidak Perlu Sampai Separah Itu Kecuali Kalau Menimbulkan Apa Kerugian Dan Sebagainya Misalkan Misalkan Atau Apalah Istilah Orang Sekarang Entah Sopi Entah Apa Aja Itu Yang Seperti Itu Akan Menimbulkan Kebencian Ketidaksukaan Atau Ketakutan Disebutkan Oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ini Sekedar Cerita Tambahan Aja Di Dalam Kitab Iqlam Mewakiin Kalau Tak Salah Waktu Bercerita Tentang Salah Satu Orang Cerdasnya Arab Siapa Selain Selain Amr Ibn Al-As Dan Mu'awiyah Yaitu Siapa Mughirah Bin Syu'bah Kalau Beliau Sudah Agak Tua-tua Sedikit Beliau Ingin Kawin Lagi Beliau Melamar Seorang Wanita Tapi Masalahnya Di hari Yang Sama Ada Seorang Pemuda Yang Melamar Wanita Itu Maka Si Wanitanya Dibalik Hijab Mengatakan Kalian Berdua Bicara Agar Saya Tahu Siapa Yang Layak Jadi Suami Saya Si Laki Laki Yang Muda Bicara Dengan Bagus Dari Segala Sisi Sampai Mughirah Mengatakan Kalah Saing Saya Ini Pemuda Yang Hebat Mughirah Sahabat Sahabat Kecil Beliau Sudah Agak Tua Maka Kemudian Mughirah Pakai Satu Cara Gini Aja Untuk Masalah Iktisodiyah Masalah Ekonomi Bagaimana Engkau Si Laki Si Pemuda Ini Mengatakan Saya Orang Teliti Saya Akan Meneliti Ekonomi Di rumah Sampai Beras Sekecil Kecil Saya Akan Lihat Butirannya Itu Sementara Mughirah Mengatakan Kalau Saya Tidak Begitu Saya Di Awal Bulan Akan Kasih Istri Sekarung Sekarung Gandum Nanti Bulan Berikutnya Walaupun Masih Banyak Bila Oh Saya Lebih Suka Dengan Syek Pemudanya Kalah Ini Contoh Istiksa Itu Seringkali Tidak Disukai Menimbulkan Keburukan Kalau Meneliti Terlalu Dalam Kalau Terkait Dengan Syariat Dan Membahayakan Ya Memang Sesuai Kadarnya Kemudian Maka Ini Adalah Syariat Allah Takdirnya Dan Wahyunya Wasawabuhu Wa'itabuh Pahalanya Dan Hukumannya Kulluhu Ka'imun Bihadal Asal Semuanya Tegak Dengan Prinsip Ini Wahua Ilhaqun Nazir Bin Nazir Menggabungkan Sesuatu Dengan Yang Serupa Dengan Dia Kebaikan Dibalas Dengan Kebaikan Keburukan Dibalas Dengan Keburukan Waktibarul Misal Bil Misal Menilai Sesuatu Dengan Yang Semisal Dengan Dia Balasan Sesuai Dengan Jenis Amalannya Selesai Dari Ilhamul Mewakiin Nanti Kelanjutannya Apa Atau kita Tambah sedikit Lagi Kalau Imam Ibn Rojab Al-Hambali Rahimahullah Wahada Yarju Ilha Ka'idat Iljaza Alal Amal Min Jinsih Pembahasan Ini Kembali Kepada Ka'idah Bahasanya Balasan Terhadap Amalan Itu Sesuai Dengan Jenisnya Seperti Apa Barang siapa Membebaskan Hamba sahaya Allah akan Membebaskan Dengan Setiap Anggota Badan Dia Anggota Badan Dari Hamba sahaya Tadi Dari Neraka Hamba sahaya Yang bebas Dari Penghambaan Menjadi Sebab Orang Ini Juga Bebas Dari Neraka Si tuannya Itu Waman Nafasa Alam Muslimin Kurbatan Min Kurabid Dunia Nafas Allah Anhu Kurbatan Min Kurabil Akhirah Barang Siapa Menghilangkan Atau Melonggarkan Dari Seorang Muslim Suatu Kesulitan Dari Kesulitan Kesulitan Dunia Allah Akan Melonggarkan Darinya Salah Satu Dari Kesulitan Kesulitan Akhirat Barang Siapa Memudahkan Memberikan Kemudahan Pada Orang Yang Sulit Membayar Hutang Allah Akan Memberikan Kemudahan Untuk Dia Di Dunia Dan Di Akhirat Barang Siapa Menutupi Aib Seorang Muslim Di Dunia Allah Akan Menutup Aib Dia Di Akhirat Para Penyayang Akan Disayang Oleh Zat Yang Maha Penyayang Yang Semisal Dengan Ini Banyak Maka Barang Siapa Membangun Untuk Allah Satu Masjid Di Dalamnya Nama Allah Disebut Sebut Di Dunia Di Dunia Allah Akan Membina Untuk Dia Satu Rumah Di Syurga Balasan Sesuai Dengan Jenis Amalan Selesai Dari Fathul Bari Punya Ibn Rojab Kelanjutannya Setelah Asar Insya Allah Subhanak Allahumma Wabiham Dikala Ilaha Ila Anta Astaghfir Kawa Atubu Ilaik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakum Allah Khairan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah